O Tuhan sulit di paham, Sondang di roh aku takas, Kegungku sehadadian, Tuhan paringkas, Tuhan padatkan, Dihunlah maafan, Tuhan paringkas, Tuhan padatkan, Dihunlah maafan, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari ala Bapak Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Ayub pasal ke-23 ayat yang ke-10. Ayat rendungan kita hari ini, Kamis 22 Juni 2023, diambil dari Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul rendungan untuk kita pada pagi hari ini adalah Menjadi Emas Murni. Siapa di antara kita yang sangat menyukai logam mulia ini, yaitu emas. Sampai saat ini, emas adalah logam mulia yang bernilai harganya. Dilansir dari laman, Tri-Suri, ada beberapa cara untuk menguji keaslian emas, yaitu dengan cara melihatnya secara kondisi fisiknya, atau dengan cara menggigit emas tersebut, atau menggosok emas tersebut dengan tangan, atau mengujinya dengan magnet, di mana sifat dari emas ini adalah non-magnetis. Atau juga bisa menggoreskannya ke keramik, dan ada upaya yang lainnya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa emas itu adalah emas yang asli. Demikian juga kita mengetahui bagaimana proses pembentukan emas itu menjadi perhiasan yang indah dan cantik, di mana emas tersebut akan menjadi, akan melalui proses penempaan dan juga pembakaran. Suatu proses yang menyakitkan jika kita menghadapi penempaan dan pembakaran, tetapi itulah yang harus kita alami dan kita hadapi. Seperti Ayub, di mana dia meyakini bahwa proses yang dialaminya, yaitu masa duka atau kehilangan harta bendanya atau kehilangan anak-anaknya, orang-orang yang dicintainya, atau bahkan ketika dia juga bertubi-tubi ditambahkan juga dengan rasa sakit yang begitu sangat menyakitkan, ditambah lagi juga di mana teman-temannya yaitu menyalahkannya dan memfitnahnya juga. Suatu keadaan kalau misalkan kita sebagai umat manusia pasti kita berada dalam posisi yang sangat menderita. Tidak ada penderitaan yang lebih daripada itu yang paling menyakitkan, bukan bertubi-tubi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus satu hal yang dapat kita pandang suatu pembelajaran dan teladan dari Ayub adalah melalui perkataannya di pasal yang ke-23 ini Ayub meyakini dengan kalimat ia tahu jalan hidupku seandainya ia menguji aku aku akan timbul seperti emas. Demikianlah keyakinan oleh Ayub terhadap hal-hal yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Perkataan ini merupakan dalam perikob Ayub membela diri di hadapan Tuhan dalam artian Ayub berani bahwa dia tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan sehingga dia meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh yang dialaminya selama ini adalah suatu proses pengujian iman dimana dia akan timbul seperti emas. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah penderitaannya dimana Ayub sangat merindukan sosok Allah yang selama ini ada bersama dengan dia Ayub terbersit apakah Ayub apakah Allah yang selama ini dia yakini selalu ada bersama dengannya meninggalkannya di tengah-tengah kelukesannya seperti itu Ayub meragukan bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupannya namun di tengah-tengah keraguannya dan kepedihannya itu Ayub tetap punya pengharapan dan keyakinan bahwa Allah adalah baik ketika Tuhan juga menguji dia Ayub memandang bahwa itu adalah salah satu kebaikan Tuhan dan itu akan menuju kepada sesuatu hal yang baik bagi Ayub sendiri maka Ayub akan berakhir di dalam keadaan yang baik Ayub yakin bahwa sejak semula Allah Allah adalah Allah yang baik dan Allah akan selalu baik sampai masa kesudahannya pun oleh karena itu Jumat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ayub memandang penderitaannya adalah sebagai hal yang baik untuk kehidupannya sikap seperti inilah juga yang harus kita tunjukkan terhadap Tuhan jika kita menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan yang berat sekalipun senantiasalah mencari Tuhan dan mengharapkan kehadiran Tuhan dan juga berpikirlah positif bahwa Tuhan memperkenankan kita melalui proses penempaan ini adalah untuk memunculkan kemurnian dan kesucian iman kita iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup kiranya kita mampu dan muncul sebagai emas yang murni amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak di surga untuk firman yang boleh kami dengar kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan Tuhan mampukanlah kami untuk senantiasa berpikir positif terhadapmu Tuhan bahwa Engkau melayakan kami untuk menghadapi setiap proses kehidupan ini yang bahkan berat dan menyedihkan sekalipun Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir menemani memberkati kami Tuhan dan itu semuanya untuk menimbulkan iman percaya kami sehingga iman percaya kami Tuhan timbul seperti emas yang murni Bapak di dalam kerajaan surga kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun yang akan dilakukan oleh jemaatmu Tuhan berkatilah lindungilah iring-iring perjalanan kehidupan mereka Tuhan jauhkanlah dari segala marah bahaya dan sakit penyakit dan niat-niat jahat dari orang lain dan juga Tuhan kiranya kami mohon Tuhan memberikan rejeki kepada setiap umatmu memberikan sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Bapak di dalam kerajaan surga inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin kasih karunia dari ala Bapak Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan roh kudus menyertai kamu sekalian selamat menikmati